Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Jumpa lagi dengan kita Pak Yan Nah kita hari ini akan membuatkan tutorial Gunting rambut biasa Jadi cara gunting rambut biasa ini Bisa digunakan Dimana-mana Bisa digunakan untuk kantor Ofis, pejabat Apa saja lah kawan Boleh digunakan oke Nah yang ini langsung digunakan Nomor 1 Nah pelanggan ini disuruh Nomor 1 Yaudah kita ambil aja nomor 1 Nah kita pelanggan ini Daripada menyamar Rohinya Daripada rohinya Dia gunting rambut di tempat kita Dari punta jabut dia Datang sini dia mau gunting rambut Yaudah kita gunting aja oke Nah kawan-kawan Yang ini kita pakai nomor 1 Sekeliling Nah sama juga di tutorial yang lain Nah teman-teman caranya ada disini Nah nonton aja dulu Supaya teman-teman boleh mengahami Cara mengunting rambut biasa Sangat mudah ya kawan Cara mengunting rambut biasa ini Sebenarnya Gampang Mudah sangat Jadi untuk mengunting rambut biasa ini Boleh digunakan dimana-mana Nah caranya Kawan-kawan ada disini Kawan-kawan nonton dulu sampai habis Karena Yang ini rambutnya agak aneh sedikit Nah cara mengunting Bagian atas Nah teman-teman perhatikan Cara mengunting di bawah Sesudah kita pakai nomor 1 Langsung kita pakai Sikat adukun sisir Nah buang aja Oke Pak Ayan buat tutorial Kawan-kawan kalau mempelajarkan Building rambut Nah simak aja di tutorial kita Kita Akan membuat Apa saja Building rambut Fashion apa saja Pak Ayan Nah yang ini kita pakai kosong Ada juga Pak Ayan kita pakai nomor 1 Bila dia buang Lens Bukan sisir Nah kita pakai kosong Kita juga Pak Ayan kosong Oke Nah teman-teman Cara membuangkan Rambut paling bawah Sudah kita pakai nomor 1 Nah kita pakai kosong Ya teman-teman Jadi caranya disini Boleh teman-teman memahaminya Pakai aja kosong P5 Kosongnya ditarik ke bawah Yang dikatakan kosong P5 ya teman-teman Kosongnya ditarik ke bawah Nah jadi mata Klipper naik ke atas Nah jadi Kosong P5 Kalau nggak ditarik kosong habis Yang ini kita pakai kosong P5 Jadi supaya ada rambut sikit Jadi pelanggan Dia minta Nah kayak ini Kita Pakai aja Aku yang pelanggan minta Nah 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 Sudah Sudah kita buat Yang kembangian bawah Kita Pakai sisi Karena rambut Pelanggan ini Pendek lagi Kita memotong Pendukung Pendukung Teruskan sedikit Ya udah Kita Potong aja Dengan mesin Karena rambut beras Kita potong Yang penting Ya Pasti Dalam Yang depan Langsung Kita pakai Mesin Cara Memotong Nah Memang P5 aja Disini Di mana Cara potong Sama aja Kita Laptop Ataupun seni Pecak Ya teman-teman Tapi yang ini Tepi-tepi Kita akan Membuat Bulat sikit Jadi Nampak Handsome Nampak Ganteng Jadi Abang ini Nampak ada Nah Ya teman-teman Perhatikan Cara Membuangkan Tepi-tepi Supaya Rambut dia Bulat Caranya Tepi-tepi Perhatikan dulu Supaya Tau Cara Mengunding Rambut Diasa Rambut Ataupun Senang Dibilang Rambut Keras Rambut Keras Pendek Kalau Dikunding Pakai Unding Jadi Enggak Jadi Tepi-tepi Ataupun Pake Organis Keren 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 tutorial bayang nah ini cara menjukur selalu membuat berhati-hati cara menjukur jambang kalau pelanggan disuruh potong yaudah potong aja oke jadi pada pelanggan disuruh potong jambang cara menjukur boleh berlatihkan disitu ya senang cara belajar gunting rambut sekali lihat berlunas boleh gunting boleh membelajarkan gunting rambut mula-mula nanti belajar di rumah gunting rambut-rambut adik dulu sebelum kita training di kedai-kedai oke nah teman-teman perhatikan disini bagian belakang kalau disuruh cukur dengan pelanggan nah kita cukur aja bagian belakang yang bagian belakang ini nggak usah dicukur nah teman-teman yang ini hasilnya gimana teman oke kan oke teman-teman pasti belajar gunting rambut semua ya oke teman-teman jangan lupa share ke teman-teman lain ya terima kasih oke 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 Terima kasih.